Saudara keramaian pengunjung di pusat jajanan kesawan harus ditata kembali. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi kembali akan mengingatkan wali kota agar tidak terjadi pelanggaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Padatnya pengunjung di pusat jajanan kesawan Medan ramai diperbincangkan di media sosial. Tingginya minat masyarakat untuk menikmati kawasan yang akan dijadikan lokasi di Kitchen Out Asia tersebut dinilai tidak mematuhi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan dirinya sudah mengingatkan kepada wali kota Medan agar menata pengunjung supaya tidak melanggar PPKM. Namun jika nantinya melanggar peraturan, maka pemerintah provinsi terpaksa akan membubarkan pengunjung yang ada di lokasi tersebut. Saya sudah sampaikan sama wali kota, dia sudah diatur, sedang dikaji, dan kalau dia tidak bisa diatur, memang ini sudah ketentuan melewati waktu, ya kita bubarkan. Kemarin, memang minggu kemarin melewati waktu yang kita di PPKM Mikro juga, Pak Gup, jam 10, Pak Gup. Kita pantau di sana sampai lewat jam itu. Sampai jam berapa dia? Jam 11, Pak Gup. Kami pantau di sana, Pak Gup. Saya cek. Pak, ini PPKM Mikro berakhir, Pak, kita tidak akan lalu itu panjang lagi. Sampai selesai COVID-19 nanti kita lanjutkan. Lokasi pusat jajanan di Kesawan ini akan dijadikan lokasi di Kitchen of Asia. Namun pada masa pandemi COVID-19, minat masyarakat cukup besar untuk menempatkan hiburan dan menikmati berbagai kuliner.